Halo mahasiswa-mahasiswi saya yang mengambil mata kuliah Statistika Deskriptif. Pada hari ini kita kembali bertemu melalui perkuliahan secara virtual. Belajar tentang Statistika Deskriptif dan topik yang akan kita diskusikan pada hari ini adalah distribusi probabilitas. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar apa itu probabilitas, beberapa ketentuan yang berlaku dalam menghitung nilai probabilitas, dan lain sebagainya. Nah, pertanyaannya adalah apakah itu distribusi probabilitas? Konsep distribusi probabilitas adalah tentu tak ubahnya dengan konsep daftar distribusi frekuensi yang pernah kita pelajari sebelumnya, yaitu adalah sebuah tabel yang memuat semua hasil-hasil percobaan. Jadi, kalau kita melakukan percobaan berulang kali, maka percobaan yang kita lakukan itu kemudian kita tabulasikan hasil yang muncul atau hasil yang terjadi, ya, lalu disertai dengan nilai probabilitas dari hasil yang terjadi tersebut. Itulah yang disebut dengan distribusi probabilitas. Nah, agar lebih paham konsep dari distribusi probabilitas tersebut, berikut saya memberikan sebuah contoh yang sangat sederhana, dan nanti silakan Anda kembangkan pada contoh-contoh yang lainnya. Misalnya adalah percobaan kita, yaitu melempar beberapa kali mata uang logam yang memiliki dua sisi. Kita tahu, satu mata uang logam itu memiliki dua sisi, yaitu sisi angka dan sisi gambar. Nah, mata uang logam ini kalau kita lempar berkali-kali, maka tentu akan memunculkan hasil-hasil yang dapat kita hitung sendiri. Misalnya kita lempar tiga kali, maka hasil-hasil yang muncul adalah, misalnya tidak muncul angka sama sekali, artinya ketiga-tiganya gambar. Atau muncul sekali angka, dua kali muncul gambar. Atau muncul dua kali angka, satu kali muncul gambar. Atau bisa jadi hasilnya adalah, ketiga-tiganya yang muncul adalah angka. Nah, hasil-hasil ini kalau kita kumpulkan namanya distribusi probabilitas. Bagaimana cara menyusunnya dari hasil percobaan ini? Kita coba memberikan pendekatan perhitungan hasil-hasilnya terlebih dahulu menggunakan sebuah diagram pohon. Di SMA mungkin Anda sudah pernah belajar apa itu diagram pohon. Pohon tentu memiliki cabang dan ranting ya. Ini kira-kira bentuknya. Misalnya kita mulai dari pelemparan satu mata uang logang yang bersisi dua. Ya, kalau kita lempar pertama, hasil yang muncul adalah bisa jadi gambar atau angka. Ada dua kemungkinan hasil yang muncul kalau kita melempar sekali. Kalau kita melemparnya dua kali, maka ada empat kemungkinan hasil yang muncul. Yang pertama apa? Adalah bisa jadi gambar-gambar atau dua-duanya gambar. Ya, ini kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua adalah gambar pelemparan pertama angka pelemparan kedua. Kemungkinan hasil yang ketiga adalah pelemparan pertama angka, pelemparan kedua gambar. Dan kemungkinan hasil yang keempat adalah bisa jadi dua-duanya adalah angka. Nah, kalau kita terus melempar menjadi tiga kali pelemparan, maka ada delapan kemungkinan hasil yang muncul dalam pelemparan satu mata uang logang tersebut. Apa saja hasil hasilnya? Nah, adalah pada pelemparan pertama bisa jadi gambar, kedua gambar, dan ketiga gambar. Atau pertama gambar, kedua gambar, ketiga angka. Atau gambar, angka, gambar, atau gambar, angka, atau angka, gambar, gambar, atau angka, gambar, angka, atau angka, angka, gambar, atau ketiga-tiganya yang muncul adalah angka. Jadi, kalau misalnya ini merupakan pelemparan pertama, ini pelemparan kedua. Dan ini pelemparan ketiga. Maka, hasil-hasil yang muncul ini kita kumpulkan. Hasilnya adalah, yaitu ketiga-tiganya gambar, atau gambar fragara, gambar, 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 angka, gambar, angka, gambar, angka, 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 gambar, atau ketiga-tiganya yang adalah angka. Ada 8 hasil kemungkinan yang muncul dalam melempar 3x mata uang logang. Nah hasil-hasil ini kita bisa tabulasikan dia kurang lebih seperti ini Kemungkinan hasil yang pertama tadi adalah gambar-gambar-gambar Kemungkinan hasil yang kedua gambar-gambar angka Ketiga gambar angka-gambar Gambar angka-angka Angka gambar-gambar Angka-gambar-angka Angka-angka gambar Dan angka-angka-angka Nah kasus yang kita mau perhatikan dalam percobaan kita ini adalah Kalau kita kembali kepada contoh soalnya tadi Yaitu adalah jumlah angka yang muncul Maka kalau kita mau menghitung jumlah angka yang muncul dari setiap kemungkinan hasil yang muncul adalah Misalnya kita mulai dari kemungkinan hasil yang pertama Kemungkinan hasilnya adalah gambar-gambar-gambar Disini tidak muncul angka sama sekali Maka jumlah angka yang muncul kita beri nilai 0 Kemungkinan hasil yang kedua adalah gambar-gambar angka Disini ada satu angka yang muncul Maka jumlah angka yang muncul 1 Kemungkinan hasil yang ketiga gambar angka-gambar Disini juga ada satu angka muncul Kempat adalah gambar angka-angka Ada dua angka yang muncul Kita catat Angka gambar-gambar kemungkinan hasil kelima Sekali muncul angka Dan kemungkinan hasil yang ke-8 adalah Angka-angka-angka ada 3 kali muncul angka Kita tulis 3 Jadi variasinya adalah Tidak muncul gambar sama sekali Muncul angka sekali Sekali ini saya ulang Tidak muncul angka sama sekali Muncul sekali angka Muncul 2 kali angka Atau muncul 3 kali angka Dalam melempar 3 kali Satu buah mata uang logam Jadi jumlah angka yang muncul ini Kemudian kita susun dia dalam Sebuah tabel probabilitas Seperti apa? Seperti ini tabelnya Yaitu jumlah angka yang muncul Misalnya kita beri simbol X Ya Variasinya tadi ada 3 Yaitu adalah Tidak muncul angka sama sekali Muncul sekali angka Muncul 2 kali angka Dan muncul 3 kali angka Ada 8 kemungkinan hasil Ya Dari melempar 3 Buah mata uang logam Nah Dari jumlah angka yang muncul ini Kita bisa menghitung nilai probabilitasnya Yaitu apa? Dengan menghitung Berapa banyak Jumlah angka Tidak muncul sama sekali Tentu kasusnya 1 Ya Yaitu gambar-gambar-gambar Karena ada 1 Tidak muncul 1 dari 8 kemungkinan hasil Ya Dari Ya 8 kemungkinan hasil tadi Ada 1 Yang tidak muncul angka sama sekali Maka probabilitas Tidak muncul angka sama sekali adalah Tentu Seperti 8 Ya 1 Bagi dengan 8 kemungkinan hasilnya Adalah 0,125 Jadi ini adalah Probabilitas Tidak muncul angka sama sekali Dalam melempar 3 kali mata uang logam Nah Jumlah angka yang muncul sekali misalnya Ada berapa tadi? Ada 3 Ya Sehingga Nilai probabilitasnya adalah Yaitu probabilitas Muncul angka 1 kali Ya Dalam melempar 3 kali Mata uang logam Ada 3 kemungkinan hasil Karena ada 8 Total kemungkinan hasil Maka 3 per 8 Sama dengan 0,375 Inilah nilai probabilitas Inilah nilai probabilitas Jumlah angka Jumlah muncul 1 angka Dalam melempar 3 kali mata uang logam Demikian seterusnya 2 kali muncul angka Ada 3 buah Tadi kemungkinan hasilnya Ya Yaitu probabilitasnya 0,375 Dan Kalau 3-3 nya muncul Angka tadi Hanya 1 kemungkinan hasilnya Yaitu Angka Angka Ya 1 bagi total Kemungkinan Hasil yang muncul Adalah 0,125 Jadi 0,125 Ini adalah Probabilitas Munculnya 3-3 angka Dalam melempar 3 kali 1 buah Mata uang logam Nah Sehingga Kalau kita jumlahkan Ini totalnya adalah 1 Sesuai dengan prinsip Nilai probabilitas Nilainya Adalah Dari 0 Sampai 1 Inilah yang disebut dengan Distribusi Probabilitas Nah Kalau kita teruskan Nilai probabilitasnya Tadi Kita bisa menyusun Grafiknya Disebut dengan Grafik Probabilitas Seperti Distribusi Frekuensi Sebelumnya Nah Ini dia Misalnya Jumlah angka Yang muncul Tadi adalah Tidak muncul Angka sama sekali Muncul Satu kali Angka Muncul Dua kali Angka Dan muncul Tiga kali Angka Ya Berapa Probabilitas Tidak muncul Angka sama sekali Adalah Sudah kita hitung Tadi Sebesar Sebesar 0,125 Muncul Angka Satu kali Dalam Melempar Tiga kali Mata Uang Logang Adalah 0,375 Muncul Dua kali Angka Dalam Melempar Tiga kali Mata Uang Logang Probabilitas Adalah 0,375 Juga Dan Muncul Tiga-tiganya Angka Dalam Melempar Tiga kali Mata Logang Adalah Probabilitas Nya Juga 0,125 Inilah yang disebut dengan Grafik Probabilitas Karena Anda Sudah Paham Maka Saya Memberikan Latihan Kepada Anda Atau Tugas Sebagai Latihan Memahami Konsep Distribusi Probabilitas Ini Yaitu Saya Menugaskan Anda Membuat Tabel Distribusi Probabilitas Dari Banyaknya Sisi Gambar Yang Muncul Dalam Melempar Sebanyak 4 kali Mata Uang Logang Nah Jadi Silahkan Anda Susun Tabel Distribusi Probabilitas Oke Oke Kalau Anda Sudah Memahami Konsep Dari Distribusi Probabilitas Dan Anda Sudah Bisa Menyusun Sebuah Tabel Distribusi Probabilitas Sekarang Kita Teruskan Materi Perkulian Kita Yaitu Apa Ciri-ciri Yang Bisa Kita Amati Dalam Distribusi Probabilitas Yang Pertama Adalah Bahwa Probabilitas Dari Sebuah Hasil Tidak Lebih Dari Satu Hasil Nilai Probabilitas Antara 0 Dan Satu Itu Ketentuannya Yang Kedua Adalah Bahwa Hasil Hasil Tidak Akan Terikat Satu Sama Lain Atau Disebut Dengan Mutuali Exclusive Maksudnya Adalah Bahwa Kejadian Satu Tidak Akan Menghambat Kejadian Yang Kedua Dan Seterusnya Ini Konsep Ini Pernah Kita Jelaskan Minggu Sebelumnya Dan Yang Ketiga Adalah Bahwa Haruslah Semua Hasil Hasil Lengkap Atau Collectively Exotive Maksudnya Disini Adalah Bahwa Tidak Ada Kemungkinan Hasil Yang Tidak Tercatat Yang Tidak Kita Ketahui Saya Berikan Contoh Kemarin Adalah Bahwa Ketika Kita Melempar Mata Dadu Maka Maka Pertanyaan Apa Hasil Yang Muncul Oh Saya Tidak Tau Tidak Mungkin Kita Harus Tau Apa Hasil Yang Muncul Apakah Munculnya Angka Gambar Munculnya Sisi Satu Sisi Dua Atau Sisi Berapa Yang Muncul Dari Mata Dadu Yang Kita Lempar Demikian Juga Kalau Misalnya Kita Melempar Satu Mata Uang Logang Hasilnya Adalah Munculnya Angka Atau Munculnya Gambar Tidak Mungkin Kita Katakan Bahwa Tidak Muncul Sama Sekali Inilah Ciri-ciri Dari Distribusi Probabilitas Kemudian Tadi Saya Katakan Misalnya Kita Inginkan Jumlah Hasil Atau Jumlah Angka Yang Muncul Dari Contoh Pertama Tadi Jumlah Angka Yang Muncul Itu Kita Beri Simbol Dengan X Nah X Disini Kita Sebut Sebagai Variable Acak Lalu Apakah Itu Variable Acak Konsep Nya Relah Yaitu Sebuah Kuantitas Yang Dihasilkan Dari Sebuah Percobaan Yang Nilainya Bervariasi Jadi Misalnya Tadi Nilai X Kita Berikan Simbol Mewakili Jumlah Angka Yang Muncul Dari Melempar 3 kali Mata Uang Logam Nah Nilainya Bervariasi Kan Apa Tidak Muncul Angka Sama Nanti Nanti Dengan Variable Acak Ini Dalam Distribusi Probabilitas Sifat Variable Acak Kita Kelompokkan Menjadi Dua Sehingga Distribusi Probabilitas Ini Kita Bagi Dua Kemudian Yang Pertama Adalah Yaitu Sifat Variable Acak Yang Bersifat Diskrit Ya Seperti Apakah Sifat Variable Acak Yang Bersifat Diskrit Itu Adalah Nilai Variable Acak Merupakan Nilai Nilai Yang Terpisah Dengan Jelas Atau Nilai Variable Acak Merupakan Hasil Penjumlahan Atau Hasil Perhitungan Ya Misalnya Berapa Banyak Mahasiswa Di Kelas Hasilnya Adalah Bisa Bisa Jadi 30 Orang Atau 35 Orang Tidak Mungkin Ya Hasilnya Adalah 35 Setengah Orang Bahwa 35 Atau 36 Adalah Nilai Yang Terpisah Dengan Jelas Dan Hasil Percobaan Itu Bukan Merupakan Hasil Pengukuran Tetapi Hasil Perhitungan Ya Misalnya Misalnya Lagi apa Berapa Banyak Uang Legam Di Tangan Anda Sekarang Satu Kah Dua Kah Dan Setelah Atau Berapa Banyak Telur Di Kulkas Anda Dan Lain Sebagainya Ya Sifat Itu Disebut Diskrit Nah Karena Sifat Dari Variable Acak Diskrit Maka Distribusi Probabilitasnya Nanti Disebut Dengan Distribusi Probabilitas Diskrit Seperti Apa Nanti Kita Akan Pelajari Setelah Ini Sifat Variable Acak Yang Kedua Sebut Dengan Continue Yaitu Apa Tentu Sebuah Variable Acak Yang Memiliki Nilai Antara Nilai Yang Satu Dengan Nilai Yang Lain Memiliki Atau Tidak Ada Batasan Batasan Tertentu Ya Atau Konsep Yang Sederhananya Juga Adalah Bahwa Hasil Hasil Merupakan Hasil Pengukuran Bukan Hasil Perhitungan Misalnya Apa Berapa Suhu Dara Sekarang Itu Adalah Hasil Pengukuran Menggunakan Alat Tertentu Ya Atau Misalnya Berapa Berat Badannya 50 Kilogram Apaya Pas Tidak Tentu Kalau kita Teliti Lagi Bisa Jadi 50 Kilogram Lebih Sekian 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 Ya Dan Sebagainya Ya Jadi Sifat Dari Variable Acak Yang Continue Itu Nanti Maka Distribusi Probabilitasnya Kita Sebut Sebagai Distribusi Probabilitas Kontinu Seperti Apa Itu Nanti Kita Akan Pelajari Pada Pertemuan Selanjutnya Nah Pada Materi Selanjutnya Kita Belajar Tentang Membuat Sebuah Deskriptif Sebuah Distribusi Probabilitas Seperti Deskriptif Tabel Distribusi Frekuensi Yang Kita Pelajari Sebelumnya Ya Disini Kita Akan Melihat Hanya Dua Yaitu Rata-rata Mewakili Ukuran Keterpusatan Dan Standar Deviasi Mewakili Ukuran Persebarannya Berbeda Kalau Kita Belajar Kemarin Distribusi Frekuensi Ada Banyak Bentuk Ukuran Pengusatan Data Median Modus Dan Lain Sebagainya Demikian Juga Dengan Ukuran Penyebarannya Ya Nah Pada Ukuran Pengusatan Data Ini Kita Gunakan Rata-rata Nilai Rata-rata Ini Nanti Kita Sebut Dengan Istilah Expected Value Atau Nilai Harapan Nah Apa Itu Nilai Rata-rata Dalam Sebuah Distribusi Probabilitas Yaitu Merupakan Suatu Nilai Yang Mewakili Ukuran Pengusatan Distribusi Probabilitas Pusat Dari Distribusinya Dimana Nah Ini Sehingga Nilai Dari Rata-rata Itu Juga Disebut Sebagai Expected Value Atau Nilai Harapan Nah Bagaimana Cara Menghitung Nilai Rata-rata Distribusi Probabilitas Ini Rumusnya Untuk Yang Bersifat Diskrit Ini Rumusnya Yaitu Mu Sama Dengan Jumlah Perkalian Antara Nilai Variable Acaknya Dengan Probabilitas Inilah Rata-rata Untuk Menghitung Expected Value Maaf Inilah Rumus Yang Kita Gunakan Untuk Menghitung Rata-rata Distribusi Probabilitas Untuk Bersifat Diskrit Sedangkan Continue Nanti Kita Adalah Suatu Nilai Yang Menjelaskan Sebaran Besaran Atau Besaran Dari Sebaran Sebuah Distribusi Probabilitas Atau Sebuah Variasi Nah Ini Rumusnya Bahwa Varian Sembilikan Dengan Sigma Kuadrat Adalah Jumlah Perkalian Antara Selisih Kuadrat Antara Nilai Variable Acak X Dengan Rata-ratanya Selisihkan Ini Lalu Dikuadratkan Hasil Selisih Kuadratnya Kalikan Dengan Nilai Probabilitas Untuk Hasil-hasilnya Jumlahkan Maka Itu Yang disebut Dengan Varian Dari Distribusi Probabilitas Sedangkan Kalau Kita Standar Diviasi Ya Yaitu Kita Kita Akarkan Nilai Variable Itu Sendiri Itulah Rumus Untuk Nilai Standar Diviasi Kita Ambil Sebuah Contoh Ya Yaitu Seperti Pada Slide 12 Sebuah Showroom Yang Menjual Berbagai Mobil Baru Dengan Merek Ford Showroom Ini Biasanya Menjual Paling Banyak Pada Hari Sabtu Kenapa Bisa Jadi Karena Disitu Orang Libur Ada Kesempatan Untuk Membeli Mobil Distribusi Prioritas Banyaknya Yang Terjual Mobil Pada Suatu Hari Sabtu Adalah Jadi Misalnya Dalam Setahun Tentu Ada 52 Ya Hari Sabtu Ya Nah Jadi Kita Hitung Setiap Hari Sabtu Itu Berapa Yang Terjual Mobilnya Nah Dari 52 Hari Sabtu Itu Mungkin Tidak Ada Yang Tidak Terjual Sama Sekali Atau Ada Suatu Hari Sabtu Terjual Hanya Satu Mobil Atau Terjual Dua Mobil Pada Suatu Hari Sabtu Terjual Tiga Mobil Pada Suatu Hari Sabtu Atau Paling Banyak Terjual Empat Mobil Pada Suatu Hari Sabtu Nah Disini Sudah Diketahui Nilai Distribusi Probabilitasnya Yaitu Adalah Probabilitas Tidak Terjual Mobil Sama Sekali Pada Suatu Hari Sabtu Adalah 0,1 Probabilitas Terjual Terjualnya Satu Mobil Pada Suatu Hari Sabtu Adalah 0,2 Probabilitas Terjual Dua Mobil Pada Suatu Hari Sabtu Adalah 0,3 Di Probabilitas Dari Mana Yaitu Dari 52 Hari Sabtu Tadi Kita Hitung Berapa Hari Sabtu Yang Terjual Dua Mobil Kita Bagi Dengan Banyak Hari Sabtu Yang Kita Observasi Dapatlah 0,3 Dan Seterusnya Karena Sudah Kita Ketahui Nilai Probabilitas Maka Pekerjaan Kita Menghitung Rata Rata Hitung Dan Standar Diviasi Nah Bagaimana Cara Menghitungnya Nah Ini Kita Mulai Dulu Dari Rata Ratanya Rata Rata Distribusi Probabilitas Yaitu Rumusnya Tadi Adalah Sigma Perkalian Antara Nilai Variable Acak Variable Acak Yang Disini Adalah Jumlah Mobil Yang Terjual Pada Suatu Hari Sabtu Kalikan Dengan Nilai Probabilitas Berarti 0 Kali 0,1 Adalah 0 1 Kali 0,2 0,2 2 Kali 0,3 0,6 Dan Seterusnya Maka Hasil Perkalian Ini Kita Jumlahkan Dapatlah 2,1 Apa Artinya Ini Kalau Kita Ambil Nilai Pemulatannya 2 Karena Tidak Mungkin Ada Mobil Yang Terjual 2,5 Atau 2,1 Berarti Bahwa Rata-rata Terjual Atau Rata-rata Banyak 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 Yang Terjual Pada Suatu Hari Sabtu Adalah Ada 2 Unit 2 Unit Ini Tentu Mewakili Nilai Tengah Atau Nilai Keterpusatannya Ya Yaitu Jumlah Mobil Yang Terjual Pada Suatu Hari Sabtu Nah Inilah Konsep Rata-rata Distribusi Probabilitas Kemudian Kita Teruskan Bagaimana Cara Menghitung Nilai Standar Diviasi Nilai Standar Diviasi Adalah Nah Tadi Rumusnya Kita Hitung Nilai Varian Yaitu Varian Sama Dengan Selisih Jumlah Perkalian Antara Selisih Kuadrat Nilai Variable Acak Dan Rata-ratanya Terhadap Probabilitas Jadi Kalau Kita Urai Rumusnya Pertama Hitung Nilai Rata-ratanya Tadi Sudah Kita Hitung 2,1 Lalu Nilai Variable Acak Selisihkan Dengan Rata-ratanya Atau Buat Kolom Bantunya X Kurang Mu Mu Adalah Rata-rata Rata-rata Distribusi Probabilitas X X Berarti 0 0 Kurang 2,1 Min 2,1 1 Dikurang 2,1 Adalah Min 1,1 2 Dikurang 2,1 Min 0,1 3 Dikurang 2,1 0,9 Dan Seterusnya Selisih Selisih Nilai Variable Acak Terhadap Rata-ratanya Ini Kita Kuadratkan Hasilnya Pada Kolom Selanjutnya Yaitu Min 2,1 Kuadrat Adalah 4,41 Dan Sampai 1,9 Kuadrat Adalah 3,61 Selisih Yang Telah Kita Kuadratkan Ini Kemudian Kita Kalikan Dengan Nilai Probabilitas Selisih Kuadrat Untuk Pertama Tadi Adalah 4,41 Kalikan Dan 0,1 Nilai Probabilitas Dapatlah 0,441 1,21 Kalikan Dengan 0,2 Nilai Probabilitas 0,242 0,01 Kalikan 0,3 Dapat 0,03 Dan Setelah Selesai Kemudian Kita Jumlakan Jumlahnya Adalah 1,29 1,29 Ini Ini Baru Nilai Variant Sehingga Kalau Kita Mencari Berapa Nilai Dari Standar Diviasi Tentu Kita Harus Akarkan Terlebih Dahulu Nilai Dari Variant Yang Kita Peroleh Jadi Kita Akarkan 1,29 Cari Nilai Akar Kuadrat Itulah Yang Disuguh Dengan Nilai Standar Diviasi Distribusi Probabilitas Pipit Test�로 Utilis Of Mud lions Tentu Quake Mud as minimizing Terima kasih.